Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan menggambar 4 macam garis Yang mana macam-macam garis ini sangat berkena nanti untuk pelajaran kita ke depan Yakni belajar membuat aneka macam fiasan dekoratif Pertama gambarlah persegi panjang yang sedang ukurannya Lalu kita buat garis pertama yaitu garis lurus atau garis lurus yang lintang Yang kedua kita gambar garis gipcak atau seperti buru-buru Ini juga bisa digaupkan dengan pensil ya Lalu garis wupi atau garis gelombang Setelah itu kita akan membuat garis loop atau garis yang seperti tali klepon Setelah itu kita akan mewarni per bagian dari jari itu sendiri Pertama ambil warna kuning ini untuk yang paling atas Lalu warna hijau daun Untuk garis berikutnya Hati-hati jangan sampai keluar garis ya Dan pewarnaannya juga harus rapi dan kebal Selanjutnya Warna pintu ya Lalu ambil gel muda Untuk bulatannya kecil-kecil kita pakai orange muda Terakhir dapat memakai warna unyu Oke selanjutnya Kita ambil penabal kuning penabal atau pakai Rawang warna hitam saja Ini untuk kita buat garis pinggirnya ya Hati-hati melakukannya Lihat bagaimana mis melakukannya Jadi tidak sekali tarik Oke Kalau misalnya tidak bisa Ketika sampai Kamu bisa stop atau berhenti Lalu lanjutkan lagi Seperti ini Jangan lupa juga Kita tabalkan garis pinggirnya ya Yang paling luar Setelah gambarnya Jangan lupa Memfoto dan kirim Hasil karya kamu Ke Google Classroom ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh